...kan kawan-kawan khususnya yang ada di Yayasan Bahrul Ulum untuk mengembangkan... Satu unit bus layak pakai dihibahkan ke Yayasan Bahrul Ulum Islamic Center yang dinilai akan lebih bermanfaat guna menunjang mobilitas pengurus dan santri Pondok Pesantren. Bupati Bangka mulkan berharap dengan adanya bus dapat memberikan suatu kemudahan bagi aktivitas di Pondok Pesantren. Pemerintah sangat memperhatikan kebutuhan Pondok Pesantren guna mendukung terjaganya kualitas pendidikan di Kabupaten Bangka. Bantuan yang diberikan oleh PMK Bangka diharapkan dapat membangkitkan semangat yang lebih tinggi terhadap para pengurus Yayasan. Pemerintah daerah harus memandang perlu, terutama dengan jumlah murid yang cukup banyak. Ketika ada satu kegiatan kegiatan, ini yang pertama kami bantukan. Ini bantuan yang kedua, kemudian yang kedua. Sehingga perlu kita dupung, terutama kemudahan-kemudahan, daripada dunia-dunia pendidikan. Di jumlah murid yang sangat banyak, terutama apabila mereka ada suatu kegiatan keagamaan, ataupun kegiatan kemasyarakat, dan itulah yang menjadi suatu kesulitan. Bagaimana mereka untuk memobilisasi daripada para santri ataupun para murid mereka, dunia pendidikan yang dikelola swasta tentunya sangat tergantung dari bantuan berbagai pihak. Dengan jumlah santri yang sangat banyak, membutuhkan kendaraan operasional dalam mendukung kegiatan di luar lingkungan pondok. Penyerahan bantuan bus merupakan yang kedua kalinya, di mana sebelumnya PMK Bangka juga sudah menyerahkan bantuan ke salah satu pesantren di Desa Kimak, Kecematan Merawang. Dari Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Belitung melaporkan.